Seringkali manusia tidak mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Beragam cara untuk memberontak dilakukan hanya untuk mencari kepuasan daging mereka. Ada yang dilahirkan sebagai pria tulen justru merubah gendernya menjadi seorang wanita. Beragam alasan pun dilontarkan. Mulai dari perasaan tidak nyaman dilahirkan sebagai pria hingga perasaan suka kepada sesama jenis adalah alasan mereka untuk mengganti gender mereka. Jika seperti ini, seolah-olah Tuhan yang terdakwa. Namun, meskipun mereka berhasil mengganti gender mereka, soal kematian adalah hal yang pasti. Mereka tidak bisa menolak, baik manusia normal atau transgender akan menemukan hari kematiannya. Sama halnya dengan ketujuh selebritis yang akan kita rangkum ini, yang merupakan seorang transgender dan telah tutup usia. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Gabby Festa Selepgram sekaligus DJ seksi Gabby Festa membuat heboh saat perseturuannya dengan artis Lucinta Luna baru-baru ini. Namun yang paling parah adalah soal hubungan intimnya dengan aktor India Fissel Karwal yang diunggah di Instastory-nya. Akhirnya, identitasnya sebagai transgender pun ikut terbongkar. Yang awalnya ditutupi rapat, kini semua publik telah mengetahui bahwa Gabby Festa adalah seorang pria. Ia dulunya bernama asli Deddy Ariaddy. Pada tahun 2020 kemarin, Gabby Festa berkeinginan untuk melakukan operasi kembali guna mengembalikan jati dirinya seperti semula. Namun tertunda karena kasus COVID-19. DJ seksi ini pun juga memiliki kerinduan jika nyawanya akan dicabut suatu saat nanti, ia ingin mati sebagai laki-laki. Kodrat awal saat ia dilahirkan. 2. Dinda Syarif Secara langsung, ketika melihat sosok Dinda Syarif, tentu tidak ada keraguan bahwa ia adalah seorang wanita tulen. Namun secara terang-terangan, pemenang kontes Miss International Queen tersebut mengakui bahwa dirinya dulu terlahir sebagai pria. Karena hasrat feminimnya yang begitu dominan, wanita kelahiran Juli 1996 itu pun nekat melakukan operasi pada bagian tertentu. Kini penampilan Dinda Syarif memang selayaknya perempuan tulen. Namun sama seperti yang lainnya, wanita yang sering katam Al-Quran ini mengaku ingin meninggal sebagai almarhum, bukan almarhumah. 3. Yosirin Rada Yosirin Rada merupakan seorang ladyboy asal Thailand. Ia dinobatkan sebagai salah satu artis transgender paling cantik di dunia. Karir keartisannya sudah dimulai sejak remaja saat mengikuti audisi akting dengan penampilan yang terbilang masih imut. Rambutnya pun terlihat masih pendek layaknya pria biasa. Kemudian pada tahun 2014, Yosirin mulai merubah sedikit demi sedikit gaya penampilannya. Dimulai dari gaya rambut berponi, kala dirinya turut membintangi film Love Seek The Series. Tak lama setelahnya, penampilan Yosirin mulai terlihat berbeda. Ia begitu glowing sebagaimana wanita pada umumnya. Dan puncak dari perubahan ekstrimnya ketika mengikuti ajang kecantikan Miss Tiffany Universe pada 2017 di Thailand. Ia mulai memiliki payudara serta rambut panjang yang membuatnya tampak anggun bak seorang ratu. Kini, Yosirin rada kembali heboh saat dirinya dinikahi oleh pengusaha tajir asal negeri Tiongkok. Tak bisa dibayangkan bagaimana penampilannya saat kelak menutup usia. 4. Mellie Bradley 14 Februari 2018 merupakan hari bersejarah bagi seorang Mellie Bradley. Dimana pada saat itu, ia berhasil menjalani hidupnya yang baru menjadi seorang wanita. Mellie menyadari bahwa langkahnya mengubah gender adalah perbuatan dosa. Namun karena alasan kenyamanan, ia memutuskan untuk menjadi seorang perempuan. Persetruannya dengan Lucinta Luna sempat membuat Mellie diundang beberapa kali ke stasiun televisi. Namun hal itu hanya mampu mendongkrak sedikit saja popularitasnya sebelum akhirnya kita tahu sosok Mellie sudah jarang diberitakan. Terbaru, Mellie pun memanjatkan harapan ia ingin mati dalam keadaan sebagai seorang pria. 5. Dena Rahman Sempat beberapa musim tak muncul di televisi, Mantan penyanyi sekaligus artis cilik Dena Rahman membuat keputusan terbesar dalam dirinya dengan mengubah keleminya dari perempuan menjadi pria. Artis kelahiran tahun 1987 ini pun mengaku bersyukur bahwa keputusan itu didukung oleh keluarga dan kerabatnya. Meski saat ini ia telah sepi job di televisi Indonesia, Dena memutuskan banting setir dengan menjadi seorang desainer. Artis lulusan bowenya Italia ini pun menyadari bahwa perbuatannya melawan kodrat Tuhan. Sehingga ketika waktunya harus tutup usia, Dena Rahman memiliki harapan untuk dikubur dengan status almarhumah. 6. Julia Robex Namanya memang tidak begitu populer di Indonesia. Namun karirnya begitu moncer saat ia memutuskan berkarir di Eropa, tepatnya negeri kincir angin Belanda. Julia Robex merupakan entertainer muda yang sempat menghiasi pertelevisian Indonesia saat dirinya bermain dalam debutnya di film Mati Muda di Pelukan Janda pada tahun 2011 silam. Selain karirnya, perjalanan lain yang tak mungkin dilupakan olehnya adalah saat memutuskan mengubah kelaminnya dari pria menjadi wanita. Dulunya ia bernama asli Bebi Wijaya Nasrun. Namun setelah jadi wanita dan menetap di Belanda, ia berganti nama menjadi Julia Robex. Hal ini memang membawa hoki untuk wanita yang kini berusia 35 tahun tersebut. Namun bukan berarti keputusan ekstrem yang dibuatnya tidak meninggalkan jejak penyesalan. Julia Robex bahkan dilemah dengan statusnya ketika meninggal nanti. 7. Stasia Buar Internet kembali dihebohkan dengan seorang YouTuber bernama Stasia Buar. Namanya sempat menjadi sorotan saat dirinya menjalani hubungan asmara dengan Sigit Santoso yang merupakan seorang duda anak satu. Sigit bahkan mengetahui bahwa kekasihnya adalah seorang transgender bahkan sebelum Stasia Buar memberikan pengakuannya secara publik. Namun karena sudah berbicara soal hati dan cinta, Sigit Santoso sendiri yang mengakui telah menikahi Stasia Buar setelah sebelumnya mereka sudah pacaran sejak 2016 silam. Namun kabar terbaru, keduanya resmi berpisah tanpa alasan yang jelas. Sedangkan Stasia Buar sendiri juga masih bungkam termasuk soal apakah dirinya menyesali mengganti gendernya. Kira-kira dari apa yang kami rangkum di atas bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa ya tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!